Tahun 2019, penyandang disabilitas mental mempunyai hak pilih dalam pemilu. Untuk mengakomodasi kebijakan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak langsung meninjau ke Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong, Pontianak. Dalam kunjungannya Rabu pagi, Komisioner KPU melakukan pendataan awal terkait jumlah pasien yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Terkait gangguan jiwa permanen, sudah tidak bisa membuat sikap dan sebagainya, ini tentunya tidak akan kita masukkan dalam DPT dan itu kalaupun ada dalam DPT kita akan bersihirkan dan kita akan keluarkan. Tapi terkait menurut penjelasan dari Dr. Jiwan tadi, bahwa orang dengan gangguan jiwa ini banyak jenisnya, ada juga yang gangguan jiwa ringan, yang itu masih mengenali dirinya dan masih mengataukan penyakitnya dan bisa bersosialisasi di lingkungannya, ini yang kita lingkini hak pilihnya. Seiring dengan adanya aturan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta KPU gencar menggelar sosialisasi agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Kepada KPU menurutkan sosialisasi lebih intensif lah ya, karena supaya pendidikan juga untuk masyarakat bahwa tidak semuanya orang yang dinyatakan gangguan jiwa itu tidak semuanya memang posisinya tidak bisa memilih gitu. Jadi kita ini tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Rosalina tadi bahwa ODGC ini memang di kita ini memang juga ada, 1% memang kita juga potensinya memang ada. Setelah ini KPU meminta pihak rumah sakit untuk memberikan klasifikasi pasien yang dapat menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan ketentuan, pasien yang boleh masuk dalam DPT adalah mereka yang memiliki gangguan jiwa ringan hingga berat. Sementara penyandang gangguan jiwa berat sekali akan dikeluarkan dari daftar pemilih. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak Sementara penyandang masyarakat